Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video terakhir ini kita akan belajar bagaimana caranya mengupload video yang sudah kita buat dan juga membuat channel di youtube untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka lagi akun gmail atau akun google yang bapak ibu miliki kemudian masuk ke google drive dan kita pilih di pojok kanan atas ada youtube disana kita masuk ke youtube kemudian di sebelah kanan atas ada menu icon create klik create kemudian kita akan pilih upload video disana nah jika bapak ibu belum pernah memiliki akun youtube sebelumnya bapak ibu akan melihat tampilan ini kemudian klik saja get started kemudian agar bapak ibu bisa mengubah atau memberi nama channel bapak ibu sendiri pilih yang sebelah kanan use a custom name kemudian klik select disana kemudian bapak ibu beri nama channelnya mungkin nama channelnya sesuai dengan mata kuliah bapak ibu sekalian misalnya ekonometrika 1 UAD 2020 misalnya kemudian check dan create oke nah setelah bapak ibu menyelesaikan proses ini otomatis bapak ibu sudah resmi memiliki channel youtube yang namanya ekonometrika 1 UAD 2020 bapak ibu bisa melakukan customize disini agar ada iconnya silahkan tinggal upload gambar yang sesuai dengan bapak ibu sekalian bapak ibu juga bisa memberikan deskripsi channel ini tentang apa misalnya channel channel ini adalah untuk memfasilitasi PCC mata kuliah ekonometrika 1 tahun ajaran 2020 semester gasel diampu oleh Profesor X misalnya oke nah kalau ibu sudah punya website nah ini kan website-nya ibu sekalian bapak ibu sekalian disini sudah ada website-nya bapak ibu bisa nih mencantumkan nama website-nya disini ya kemudian masukkan disini ya materi nah save and continue oke nah bapak ibu sudah bisa mulai mengupload video tinggal klik video disini ini video tambahan kita skip saja tapi kalau tertarik silahkan ditonton oke nah apa yang perlu bapak ibu lakukan hanya klik and drag video yang sudah ada di laptop misalnya tadi kita sudah merekam video pertama kita tinggal klik kiri kemudian tahan kemudian kita drag ke sini dan masukkan ke casel kemudian mewer kosong ini otomatis kemudian kemudian judul video kita kita hasilCómo eli kemudian judul videonya silahkan misalnya video katac surnom misalnya pjj01 video pertama tutorial pembelajaran jarak jauh oke nah thumbnail ini merupakan halaman depan yang akan tampil di layar YouTube untuk mengaktifkannya silahkan klik landmark kemudian masuk ke YouTube Studio kemudian masuk ke create upload video nah masuk ke verified account kemudian pastikan country nya Indonesia dan pilih text me verification code dan masukkan nomor handphone Bapak Ibu yang aktif Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kode khusus ya yang harus dimasukkan ke akun YouTube kemudian setelah itu baru Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fasilitas thumbnail yang ada disini thumbnail ini seperti screen pertama yang akan tampil di YouTube sebelum suatu video ditampilkan oke nah disini Bapak Ibu bisa melihat progress video ketika di upload semakin lama video dan semakin tinggi resolusinya maka kecepatan uploadnya akan semakin lambat oke dan Bapak Ibu bisa menerang berbagai macam option disana oke nah sambil menunggu video ini terupload Bapak Ibu bisa klik next ya tapi ini sebaiknya di cek saja ini bukan untuk anak-anak kemudian recording date nya atau rekaman tanggal rekaman yang bisa di cek disini bisa di klik misalnya tanggal 21 dan lokasinya juga bisa Ibu set disini tapi ini tidak wajib ya kemudian sambil menunggu videonya terupload bisa Ibu klik next ya kemudian klik next lagi nah apabila video ini akan ditampilkan ke public maka Ibu dan Bapak bisa pilih public seperti ini dan apabila Bapak Ibu mau tayangkan di suatu tanggal tertentu Bapak Ibu bisa klik schedule dan di set tanggal berapa dan di jam berapa video ini akan bisa tayang di YouTube secara live oke jika tidak perlu ya nggak usah oke tinggal klik public dan kita ketik publish ya setelah publish seperti ini otomatis YouTube akan terus memproses ya video ini akan publish setelah seluruh rangkaian dan uploadnya selesai secara otomatis oke kemudian setelah semuanya selesai tinggal klik linknya oke kemudian link itu bisa Bapak Ibu taruh di website di website yang sudah dibuat atau Bapak Ibu bisa langsung copy and paste linknya ke WhatsApp rekan-rekan dosen atau juga para mahasiswa oke kita close ya ini linknya ada di sini get share labeling nah ini linknya nah linknya bisa di masukkan juga ke website misalnya kita buat di sini suatu informasi baru mengenai info tutorial Hai pembuatan Hai platform PCC dapat dilihat di video berikut ini kemudian enter misalnya kita punya lima video atau enam video kita taruh dulu sini video satu klik disini full kemudian kita insert link dan masukkan link YouTube nya apply ya otomatis nanti ketika sudah tayang jadi akan bisa di klik klik ini saya saat ini belum bisa tayang karena proses uploadnya masih terus berjalan oke demikian eh tutorial Bagaimana caranya kita membuat channel di YouTube dan juga melakukan upload video terima kasih semoga membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh